Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video tutorial kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana cara memasukkan data pendidikan di atribut kabel atau masukkan data di atribut kabel disini kita telah memiliki data SHP kecamatan kecamatan tamalate yang ada di Makassar kemudian kekunci selawai selatan ini sudah ada kelurahannya jadi sekarang kita ingin memasukkan data kependidikan disini kita telah memiliki data kependidikan tapi data kependidikan kependidikan kita ini itu berbentuk atau formatnya adalah XL disini kita ingin memasukkan data ini ke atribut kabel yang ada disini kita ingin tambahkan disini jadi teman-teman pada video sebelumnya itu kita telah melakukan visualisasi atau kependidikan dan sekarang disini kita bagaimana cara memasukkan data kependidikan kependidikan ini ke data SHP atau atribut yang ada disini jadi caranya ada dua bisa kita lakukan dengan cara manual atau kita mengisi manual jadi kita bisa mengisi dengan nanti dengan memasukkan secara otomatis jadi jadi caranya disini yang pertama adalah kita dulu disini membuka ini kemudian kita menambahkan secara manual dengan memilih F-feel ini contohnya saya masukkan jumlah penduduk kemudian kita pilih double ini terkait dengan nilai angka jadi kita pilih double kemudian kita klik oke kita lihat saja ini setelah itu kita lakukan start editing kemudian kita buka kembali atribut tabelnya disini kita contohnya lihat barombong jumlah penduduk dari barombong itu adalah 13276 kemudian lanjut selanjutnya sampai selesai jadi ini adalah cara manual yang kita lakukan dan cara manual ini bisa memakan waktu oke jadi begitulah cara pertama yang kita bisa lakukan untuk memasukkan data kependidikan atau data atribut tabel kita atau data Excel kita ke data atribut tabel ini saya hapus dulu ini karena kita akan menggunakan cara yang kedua jadi cara yang kedua atau disini kita ingin memasukkan secara otomatis disini kita telah memiliki data data dari ini kita save dulu di lokasi penyimpanan kita jadi nama file-nya adalah tamalatim seperti ini ini adalah data Excel kita jadi disini kita akan memasukkan caranya untuk memasukkan secara manual itu kita klik kanan seperti ini kemudian kita pilih join and relate kemudian kita pilih join seperti ini kemudian saya lupa juga perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat teman-teman ingin melakukan join tabel dari Excel ke SHP itu teman-teman harus memiliki kolom pengikat disini adalah FID atau kolom pengikatnya disini 0-10 di atribut tabel ini kita juga memiliki kolom pengikat yaitu FID jadi nanti menjadi kolom pengikat untuk menyatukan file Excel dengan file SHP yang berisi atribut tabel kita oke kita kembali lagi kita langsung kita klik seperti ini kemudian kita pilih join and relate seperti ini kemudian disini kita pilih FID nya selanjutnya kita masukkan data Excel kita kita masuk di data WPS ini adalah data Excel kita yang tadi kita klik seperti ini kemudian kita klik add jadi disini ternyata tidak bisa file fail to connect database underlying database error accurate plus cannot register jadi disini tidak bisa dimasukkan jadi ada masalah di data Excel kita kita jadi ketika teman-teman mendapatkan hal yang seperti ini ketika teman-teman mendapatkan kasus yang seperti ini jangan kurus asa ya jangan langsung tidak melanjutkan jadi kita harus mencari solusinya dulu kita kembali dulu ke data Excel kita seperti ini kita buka data Excel kita setelah itu dari data Excel kita ini kita coba perubah spesifik satu tipe file dari Excel kita kita contohnya mengambil 19.7 sampai 2003 kemudian kita tambahkan saja disini di belakangnya kemudian kita klik save jadi disini sudah ada dua file tadi yang pertama ini kita mengalami kegagalan untuk melakukan join kemudian kita disini save dalam tipe file yang tipe seri yang berbeda yaitu Excel 97 sampai 2003 kemudian kita buka lagi kita lakukan cara yang sama tadi join and relapse join kita pilih join seperti ini kemudian kita masukkan fddnya kemudian kita open seperti ini kita kembali dulu kita ambil xxl seperti ini kita add kita pilih sheet kemudian kita masukkan seperti ini kemudian kita validate ini kita kalau kita tinggalkan saja kita abaikan saja karena tadi sudah tercek list semua cuma ada satu itu karena ada underlying tadi ada overlapping mungkin overlapping dari tabelnya kemudian kita klik lock seperti ini kemudian kita buka jadi kita lihat fddnya sudah ada fdd juga jadi nanti teman-teman bisa hapus saja ini dengan ini kita tinggalkan untuk biasa ini jadi disini tadi ada underlying makanya ada tadi satu yang menunjukkan error tapi secara keseluruhan itu sudah bisa tergabung jadi teman-teman bisa lihat ini sudah masuk semua jadi data shp kita tamale kita yang ada atributnya ini telah tergabung semua jumlah penduduk kemudian jumlah penduduk laki-laki kemudian jumlah penduduk perempuan jadi ini sudah tergabung ini sudah berhasil jadi teman-teman sudah bisa melanjutkan untuk melakukan visualisasi data kependudukan jadi di video saya sebelumnya itu ada bagaimana cara melakukan visualisasi data kependudukan jadi ini sudah sangat bisa untuk dilakukan visualisasi oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara subscribe sehingga kami akan selalu semangat untuk menyajikan informasi atau menyajikan video-video tutorial yang informatif inovatif dan paling penting adalah gratis sekali lagi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih